Warga desa Sinarbulan, kecamatan Air Dikit, Muko-Muko, Bengkulu, Mendarakhebo. Seorang warga menemukan irisan terong berlafaz Allah. Putra Sarah Hun lah yang menemukan terong unik ini saat membantu ibunya memasang. Berita irisan terong berlafaz Allah ini mengundang rasa penasaran warga sekitar. Bahkan hampir setiap hari ada saja warga mendatangi rumah Sarah Hun untuk melihat langsung irisan terongnya. Selain terong berlafaz Allah, seorang warga desa kembiritan Genteng Banyuwangi juga menemukan gumpalan mirip daging buah pepaya dalam pepaya pudi miliknya. Uniknya gumpalan ini membentuk kaligrafi menyerupai lafaz Allah. Awalnya Fauzi tak tahu jika buah pepaya yang dipetiknya memiliki keanehan. Saat Fauzi membelah dan menjejarkannya, barulah terlihat keundikannya. Tak hanya jadi tontonan, Fauzi bahkan menaruh pepaya temuannya dalam kotak kajak. Selain untuk menghindari tangan jahil, juga bertujuan agar buah pepaya yang sudah terlanjur di kupas kulitnya ini tak cepat rusak. Selamat warga desa Merupit, kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur mendadak menjadi buah bibir warga setempat. Pria yang kesehariannya menjadi pengepul barang rongsokan dan bengkelas ini tak pernah mengira jika bagian kepalanya memiliki keistimewaan. Di kulit kepala bagian belakang Selamat terdapat tulisan yang menyerupai lafaz Allah. Keistimewaan ini baru diketahui Selamat setelah ia mencukur habis rambut bagian belakang kepalanya. Namun, niat Selamat untuk mencukur rambutnya kali ini juga bukan hal yang biasa. Sebelumnya, Selamat mengaku mendapat bisikan melalui mimpi untuk merapikan rambutnya. Gak pernah ada. Setiap saya itu cukur, setiap cukur itu potong pas dibuluh sependek. Ya, barusan itu ada pirasat. Ada piling mungkin mimpi itu, mungkin. Istri Selamat, Sri Ati juga tak kalah kaget dengan fenomena ini. Walau telah tinggal bersama selama bertahun-tahun, namun Sri Ati tak pernah tahu jika kulit kepala Selamat berukir tulisan mirip lafaz Allah. Munculnya kaligrafi menyerupai lafaz Allah pada media tak terduga merupakan bagian dari kebesaran sang pencipta. Sejatinya, masyarakat tidak perlu melebih-lebihkannya, apalagi menjurus keperbuatan musri. Yang aneh-aneh di luar kebiasaan, itu juga hasil perbuatan kita. Sudah sewaktunya kita introspeksi diri, kita membas sabar. Mudah-mudahan yang aneh-aneh itu adalah satu inggar sejak peringatan supaya kita kembali ke jalan yang baik. Munculnya fenomena alam aneh memang terap membuat masyarakat jadi bertanya-tanya. Apakah ini sebuah pirasat atau hanya fenomena biasa? Namun fenomena alam yang tak lazim sebaiknya disyukuri dan menjadi peringatan untuk semakin mempertebal iman. Tim Liputan Trans 7